Intro Berjumpa lagi dengan aku Jahe di program Heboh Banget, pasti heboh! Viral di Instagram video kegigihan petugas Damkar Jakarta Timur membebaskan seorang balita yang terkunci di dalam mobil. Video ini menjadi pelajaran agar para ibu atau orang tua lebih berhati-hati saat meninggalkan anak seorang diri di dalam mobil. Masih ada saja pengemudi mobil yang masih lalai meninggalkan anaknya di dalam mobil. Padahal kondisi tersebut bisa berakibat fatal. Seperti unggahan akun Instagram at Damkar Jakarta Timur selasa 9 Mei 2023. Pada unggahan tersebut, terlihat tim dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gul Karmat melakukan evakuasi terhadap balita yang terjebak di kabin mobil berlokasi di Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur. Dalam narasi unggahan tersebut dijelaskan, kejadian bermula saat orang tua anak tersebut hendak keluar mobil untuk mengurus berkas. Namun, tiba-tiba pintu mobil tersebut terkunci dengan kondisi kunci mobil yang berada di dalam. Alhasil sang anak yang berada di dalam mobil terjebak. Hingga akhirnya, sang orang tua memanggil tim Gul Karmat untuk melakukan evakuasi. Terkait kejadian ini, Training Direktur Safety Defensive Konsultan Indonesia, SDCI Soni Susmana mengatakan, ada baiknya pemilik mobil untuk selalu menyimpan kunci cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Sehingga bila terjadi kondisi seperti ini, dapat segera ditangani dengan aman. Sementara, jika kondisi sudah darurat, memecahkan kaca jadi cara yang paling direkomendasikan. Menurut Soni, pilih kaca yang posisinya paling jauh dari anak tersebut, lakukanlah sambil mengalihkan perhatian sang anak agar tidak membuat kaget. Dikutip dari Banjarmasinpos, Training Direktur The Real Driving Center RDC, Marcel Kurniawan mengatakan, pada dasarnya, umur berapapun anak kecil tersebut, jangan sampai ditinggal di dalam mobil. Sebab tindakan tersebut sangat berbahaya bahkan berakibat kematian. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Banjarmasinpos. Agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!